Metode Forecasting Menurut Subakyo tahun 2000, Forecasting adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Dari ketiga pengertian menurut para alih ini dapat kita tadi kesimpulan bahwa peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan melakukan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Metode peramalan atau peristiwa biasanya digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan suatu kejadian sebelum kejadian atau peristiwa tertentu terjadi. Metode peramalan mirip dengan metode klasifikasi dan metode estimasi. Bedanya adalah hasil dari metode peramalan adalah untuk masa depan. Klasifikasi peramalan Menurut Taylor tahun 2004, dalam hubungannya dengan horusen waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori, yaitu 1. Peramalan jangka panjang Dilakukan untuk meramalkan 2 sampai 10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. 2. Peramalan jangka menengah Dilakukan untuk meramalkan 1 sampai 24 bulan yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk menentukan aliran khas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. 3. Peramalan jangka pendek Dilakukan untuk meramalkan 1 sampai 5 minggu ke depan. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembut, penjadwalan kerja, dan lain-lain. Algoritma peramalan Algoritma yang digunakan dalam peramalan atau peristiwa itu sangat banyak. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. LR atau Linear Regression 2. NN atau Neural Network 3. DL atau Deep Learning 4. SPM atau Support Raptor Machine 5. GLM atau Generalized Linear Model Karakteristik metode forecasting atau peramalan Karakteristik metode peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain yang pertama akurasi, yang kedua biaya, dan yang ketiga kemudahan. Mengenai akurasi, akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias, bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten, bila besar-besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera, akibatnya perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan atau kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Kekakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal. Mengenai biaya Biaya yang diperlukan dalam membuat suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi beberapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengelolaan datanya, manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat, misalnya item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Prinsip ini merupakan adopsi dari hukum Pareto Analisa ABJ. Mengenai kemudahan atau responsif, peramalan tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan serta fluktuasi demen sehingga harus stabil hingga mencapai waktu periode ramalan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Jenis Forecasting Jenis Forecasting berdasarkan sifat penyusunannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, peramalan subjektif, di mana peramalan yang dilakukan dengan menggunakan dasar perasaan atau intuisi orang-orang yang menyusun peramalan. Yang kedua, peramalan objektif, di mana peramalan yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang akurat di masa lampau dan digunakan dengan metode-metode peramalan tertentu. Sifat hasil peramalan dalam pembuatan peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Selanjutnya, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang keterakhir, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan semakin panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kelebihan dan kekurangan metode forecasting Yang pertama, kelebihan. Dengan adanya forecasting yang tepat, manusia dapat menentukan choice and adjustment mereka dengan baik untuk masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dapat mengalokasikan anggaran tepat sesaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk. Yang ketiga, hasilnya akurat dan profesional. Dan untuk yang terakhir, dapat memprediksi masa depan. Untuk kekurangannya, membutuhkan law firm yang cukup banyak karena harus membuat questionnaire sampai merangkum. Kemudian, forecasting yang memihak pihak tertentu atau bias atau adanya dugaan sendiri tanpa disertakan bikin atau self-extend. Metode forecasting atau peramalan biasanya digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan suatu kejadian sebelum kejadian atau peristiwa tertentu terjadi. Contohnya, pada bidang klimatologi dan biofisika, yaitu bagaimana BMKG memperkirakan tanggal tertentu bagaimana cuaca, apakah hujan, panas, dan lain sebagainya. Metode forecasting atau peramalan mirip dengan metode klasifikasi dan etiminasi. Bedanya adalah hasil dari metode prediksi adalah untuk masa depan. Contoh lainnya, prediksi harga beras beberapa bulan ke depan dan prediksi angka kematian 2 tahun ke depan. Kesimpulan, maka dari itu metode forecasting atau peramalan merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan dalam proses data mining. Karena dengan metode peramalan ini, kita bisa memperkirakan hal-hal apa yang bisa terjadi di masa depan, masa yang akan datang, serta dampak apa yang mungkin ditimbulkan. Untuk itu, metode peramalan ini sangat dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!